Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel Ada Kreasi Ini saya mau membuatkan video tutorial untuk Request ya, request dari teman-teman kemarin yang sudah mencoba untuk Membuat grafir agrilik menggunakan asam sulfat Kemudian ada beberapa teman yang tanya mengenai masking ya Masking itu yang digunakan untuk menutup agrilik Kalau di video yang kemarin kan saya menggunakan Stiker ya teman-teman ya, yang waktu sampel tulisan musola itu ya Di video kali ini saya akan menggunakan kertas up paper Yang sudah saya cetak atau saya print menggunakan laser Printer laser Sesuai request dari teman-teman Saya mencoba fotonya Pak Presiden ya Pak Presiden Jokowi Dodo Seperti foto yang pernah saya buat untuk rustic di kuningan Oke, untuk proses pengerjaannya Silahkan dipantau ya Ini teman-teman, jadi seperti biasanya Saya selalu menggunakan kertas up paper 150 gram Tapi pakai 120 gram juga bisa ya Dipotong sesuai dengan ukuran kertasnya Mepet saja ya Itu saya menggunakan ukuran 20 x 30 Untuk desainnya Akriliknya juga dipotong sesuai desain Saya menggunakan akrilik bening 2 mili ini teman-teman Kalau teman-teman mau mencoba yang dikasih lampu led di bawahnya itu Itu minimal pakai yang 5 mili atau 8 mili Jadi nanti di bawahnya itu bisa dikasih lampu Ini proses transfer menggunakan lem toner Di tutorial ini saya mencoba bikin 2 biji ya Supaya kelihatan nanti hasilnya itu Sama atau enggak gitu Nanti setelah ditransfer Didiamin dulu ya teman-teman Jangan langsung direndam air Jadi paling tidak ya 20 menit lah Untuk Mendiamkan setelah ditransfer ya Soalnya kadang-kadang itu Ada teman yang nyoba Begitu Ditransfer Baru 5 menit Sudah direndam itu kan kadang-kadang Tonernya belum kering ya Jadi untuk jarak lemnya Usahakan paling enggak Naruhnya itu ya sekitar 2 atau 3 cm Terima kasih Harus ekstra sabar ya teman-teman ya Kalau mengerjakan Kerajinan seperti ini Sistem transfer itu harus Benar-benar Ya sabarlah Tidak bisa buru-buru Dan kita siapkan Ember Satu untuk Merendam Ini ya Tadi setelah 40 menit Agak lama ini tadi 40 menit baru saya rendam Ini sekarang mulai melepas Kertasnya Jadi kelihatan ya teman-teman ya Kertas di saat direndam itu Kertas di saat direndam itu nanti Siap dilepas apa enggak itu Kelihatan Airnya kan masuk ya Meresap gitu Untuk jenis kertas Untuk jenis kertas art paper sendiri itu Saya juga heran Kadang-kadang Pas nge-print itu Dapat kertas art paper yang Enak gitu Maksudnya enak itu Dilepas mudah ya Ini kebetulan agak susah ini Kadang-kadang Satu lembar gitu Dilepas Sudah bisa ini Sudah bisa Ngelepas gitu Benarnya ini Kalau pakai stiker cutting Hasilnya bagus Cuman Untuk motif foto Raster seperti itu kan Susah ya Atau mungkin enggak bisa Di cutting stiker Sampai jumpa Sudah jadi Tinggal dibilas Ini nanti harus dibilas dulu Dengan air biasa Air Nah setelah dibilas Itu tadi sudah saya bilas itu Hilap sampai kering Setelah kering kan nanti dia keluar Powder Art papernya kan keluar Terus kemudian Dilakban Sisi kiri kanan Dan jangan lupa Kalau teman-teman Menyoba Itu nanti Yang belakang Maksudnya Yang kertas Akriliknya itu Dilakban sekalian ya Saya tadi lupa tadi Waktu Bikin itu Harusnya dilakban sekalian Full Jadi nanti Di saat kerendam Asam sulfat itu Tidak rusak Kertas akriliknya Nah itu kan Ada bercak-bercak putih Yaitu powder Kertas art paper Ini saya kasih minyak goreng Jadi dia agak terhambat ya Asam sulfatnya itu agak terhambat Sama minyaknya itu Nih ini setelah dikasih minyak goreng Hasilnya kan Jadi hitam ya teman-teman Jadi Kertasnya itu Tidak kelihatan Dia tertutup sama minyak goreng Sekarang kita siapin Dua ember Jadi ini yang Warna Apa ini Pink atau Apa ini Ini nanti untuk Asam sulfat Kemudian yang ember satunya Ini pakai kaos tangan dulu Jadi Safety ya teman-teman ya Jadi nanti karena ini Tidak saya kuaskan Jadi saya rendam Rendam sedikit Secukupnya maksudnya Saya harus pakai kaos tangan Soalnya ya Asam sulfat itu memang keras sekali Yang di ember hijau itu Air biasa itu Nanti untuk bilas Nah ini asam sulfatnya ini Kita tuang sekitar 50 ml Kemudian kita masukkan Terus kita goyangkan Yang penting kena semua Kalau dikuas nanti Tidak rata Jadi mesti ada yang rusak Ada yang tidak Kalau seperti ini kan Jelas kena semua ya itu Nah itu kan Kertas yang warna putih itu kan Karena kertas itu Seandainya tidak dikasih Minyak goreng Itu tadi Langsung Ngangkat kertasnya Ya itu kan Belakangnya jadi hitam Soalnya tidak saya lakban Di kertas Akriliknya itu Harusnya dilakban juga Jadi nanti teman-teman Kalau Mau nyoba Harus dilakban sekalian Ini tadi cuman Paling 10 detik ya Harusnya 20 detik berani Cuman saya ragu-ragu juga tadi Mau nyoba Agak lama Biar hasilnya maksimal Maksudnya Jadi pastikan Semua terkena asam sulfat Maksudnya Sudah singkirkan dulu Asam sulfatnya Diamankan Sudah ini baru Dibilas Itu kan sudah putih kan Bilas dengan air Biasa ya Jangan disikat loh Bilasnya Cukup dibilas Biasa aja Itu yang Akriliknya Sudah berubah Menjadi Putih Jadi putihnya itu Karena melepuh Kena asam sulfat Kemudian dilepas Lakbannya Sama Ininya Kertas Akriliknya Ini jadi agak susah ini Karena gak ditutup Lakban Terima kasih nah sekarang setelah dilepas kering kemudian ini dihapus tonernya menggunakan thinner atau menggunakan bensin juga bisa jadi tonernya dihilangin ini sudah clear nanti dibilas lagi pakai sabun air sabun selesai ini setelah dibilas ini sudah jadi ya jadi untuk bikin grafir akrilik menggunakan laser kemudian transfer menggunakan lem toner nah ini hasilnya ini teman-teman hasilnya seperti ini ya lumayan lah untuk belajar ya ini ya jadi harus intinya harus sabar lah untuk mengerjakan hal-hal yang seperti ini ini kalau tebal akriliknya 1 cm di bawahnya dikasih lampu insyaallah bagus itu silahkan teman-teman yang nyoba terus ini yang kemarin telpon WA saya ini sudah saya praktekan ya jadi seperti itu hasilnya mudah-mudahan teman-teman nyoba hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal oke teman-teman demikian tadi proses pengerjaan grafir akrilik menggunakan asam sulfat ya yang saya cetak menggunakan kertas art paper kemudian saya transfer menggunakan lamp toner dan hasilnya seperti ini ya prosesnya seperti yang sudah saya buatkan tadi ya jadi koreksinya koreksinya itu hasilnya karena kurang lama ya proses merendamnya jadi kurang begitu nimbul geng cukup sekian dulu tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati